Hai selamat malam teman-teman ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani Nah malam ini seperti biasanya Kak Rani bakalan ngomong topik-topik tentang psychology, love, life and beauty ya seperti biasanya ya Dan udah bergabung nih ada Linda Mui 86 Hai Kak Linda selamat malam apa kabarnya semoga sehat selalu ya Nah seperti biasanya Kak Rani itu tadi banyak akan membicarakan mengenai topik-topik psikologi tentunya ya Dan di session malam ini juga Kak Rani bakalan ngomongin soal seri pengembangan diri yaitu tentang wanita realistis zaman now Kak Rani bakalan ketik lagi disini ya sudah di title sih tapi Kak Rani akan ketik lagi disini ya Kuliah online pengembangan diri Kuliah online pengembangan diri Hai selamat malam Bessaliel Wilang apa kabar Kak gimana dengan bisnis lukisan wajah digitalnya sukses Lansar ya mudah-mudahan lancar selalu ya apalagi di masa pandemi kayak gini mungkin banyak lebih banyak orang yang tertarik ya Pengen digambar juga wajahnya buat kenang-kenangan Hai Tampu Suindu Kak Junio apa kabar Kak Junio semoga sehat selalu ya sama keluarga di rumah ya Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan baik Valencia Laisina Valencia Laisina Selamat malam ya Nah teman-teman di seri kali ini Kak Rani akan ngomongin soal satu topik ya Tentunya mungkin teman-teman juga udah cukup familiar ya di akhir-akhir ini ini kita tentang pengembangan diri Jadi wanita zaman sekarang itu kan harus dituntut untuk harus realistis ya bukan hanya muda cantik aja gitu ya Saya beruntung kalau yang memang sudah dilahirkan dengan paras yang cantik dengan badan yang bagus misalkan Punya muda lebih untuk bisa jadi seorang model bintang iklan artis mungkin atau di endorse mungkin ya Tapi tidak semua wanita dilahirkan dengan kondisi yang beruntung seperti itu Nah so apalagi di zaman sekarang ini wanita dan pria tentunya sudah setara ya teman-teman ya Punya jerajat yang sama banyak juga wanita yang sekolah sampai tinggi punya karir yang bagus Punya kehidupan yang mapan dan lain sebagainya Nah disinilah dituntut kayak gimana sih seorang wanita seorang perempuan itu harus menempatkan dirinya gitu kan Di satu sisi dia masih menjadi seorang wanita biasa Ya wanyalah wanita biasa Seorang wanita biasa yang juga punya kodret punya kewajiban Dan suatu saat nanti akan menjadi seorang ibu buat anak-anaknya Menjadi seorang istri kalau memang memutuskan untuk menikah ya Nggak semua orang harus memutuskan untuk menikah ya Tentunya ya teman-teman ya Nah gimana caranya untuk menyeimbangkan dua porsi tersebut Ketika kita dituntut harus tetap menjadi pribadi yang realistis Karena memang kehidupan tidak seindah cerita Cinderella ya Kalau semua cerita cinta cerita kehidupan seindah Cinderella mah Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya Karena suatu saat akan menikah dengan pangeran tampan dan super kaya Nah dan hari ini Kak Rani nggak sendirian ya Seperti biasa ngobrol santuinya akan ditemani oleh salah satu Ini spesial banget ya samunya ya Beliau ini adalah teman lamanya Kak Rani Tapi beliau adalah seorang rohaniwan Rohaniwan Kongwuju ya teman-teman ya Jadi nah sudah hadir disini Sebentar lagi kita invite ya Seorang rohaniwan Kongwuju usianya masih muda juga Tapi masih single juga ya sama kayak Kak Rani ya Makanya kita bakalan ngobrol banyak Kita sharing dari berbagai sudut pandang Sudut pandang religi, sudut pandang agama, sudut pandang psikologi Dan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari Bisa Liel Wilang Makasih loh Kak dipromosiin Iya sama-sama Jadi teman-teman yuk cek akun Instagramnya Bisa Liel Wilang ya Kapan-kapan saya boleh dong digambar dilukis Nanti saya promosiin deh di akun Instagram saya ya Jadi teman-teman yang pengen banget dilukis secara digital Wajahnya ini oke banget, keren banget Bisa langsung cek ya ke Instagramnya Bisa Liel Wilang ya langsung ya Nanti di add coba lihat aja dulu kayak gimana Nanti kalau emang berminat nanti langsung DM aja ya Bisa Liel Wilang ya semoga sukses selalu bisnisnya Hai Amelia Christine Aicelin Aicelin ya bacanya Aicelin ya, sorry kalau salah ya Kohindralo, halo Tari gancah ya Kohindralo, thank you ya Tadi udah dibantu promosiin buat event kami malam hari ini Semoga satu jam ke depan teman-teman semuanya bisa tetap stay tune Jangan kemana-mana Karena informasinya sangat menarik banget Dan teman ngobrol santai Ngobrol santai Kak Rani kali ini tuh seru banget ya Saya langsung invite ya Aicelin, hello Oke Seperti apakah penampakan beliau? Semoga teman-teman sehat selalu ada dalam kondisi yang sehat ya Apapun kondisinya Hai Kak Andi Halo Kak Rani Udah di sana ya Bulet sekali ya Kayaknya WF makin bulet ya Kak Andi Suaranya kok kecil ya Kak Andi Atau Kabarnya baik Kak Andi Ya baik dan sehat Ya karena rajin menggoes belakangan ini Jadi mungkin tambah sehat Gimana Kak? Ya rajin menggoes Lagi seneng-senengnya Goes Kak Andi Ada Dwi Yanto PS Selamat malam Selamat bergabung Kak Andi gimana kabarnya? Sehat? Lancar? Sehat Lancar Sehat ya Semua pekerjaan masih online semua ya? Ya mulai Ini di depan lah Sekolah mulai ya di depan Oh sekolah mulai ya Oke Tapi masih online ya sekolahnya ya? Belum Belum tatap muka ya? Masih online ya? Masih online sekarang Rahma Febrian 04 Selamat bergabung Kak Andi Mungkin agak Agak suka delay ya Kayaknya suaranya ya Sama suaranya Pelan banget volumenya Headphone baru ya Boleh-boleh-boleh Biar seimbang suaranya Hai Cici Tujuh Selamat malam Ya So ya Sekali lagi ya teman-teman Saya menyapa Dan berterima kasih Buat teman-teman yang sudah bergabung Dan setia nonton live-live Instagramnya Kak Rani Tentunya akan memberikan edukasi Buat Anda Ngobrol santui Tapi tetap berbobot dan bermanfaat ya Dan tentu saja dengan teman-teman Ngobrol santui Yang juga menginspirasi kita semuanya Dan satu hal lagi nih ya Sekarang acara-acara di live Instagramnya Kak Rani Termasuk kelas-kelas webinar Ini dipersembahkan oleh konspirasi Apa itu konspirasi? Singkatannya adalah Komunitas Inspirasi Jadi ini nanti akan menghadirkan Webinar-webinar Kemudian kelas-kelas online Kemudian live-live Instagram Seperti ini teman-teman Dan nanti di tanggal 18 Juli Sehari Sabtu malam Minggu depan Kak Rani bersama Ibu Sukma Akan mengadakan webinar juga ya teman-teman ya Lewat media Zoom Itu temanya The Power of Inner Beauty Ini mungkin juga temanya masih related ya Dengan tema malam hari ini Yang akan kita obrolkan nanti The Power of Inner Beauty Itu gimana caranya Kita itu Tahu ya secara psikologis Untuk bisa Mengeluarkan persona Anda Dari dalam Nanti akan ada Free yoga session Free yoga Ada free yoganya loh Iya harus ikut ya Free yoga session Free self-healing session Free discussion Pokoknya Wah free semuanya deh Konsultasi seumur hidup Boleh lah pokoknya Minggu depan ya teman-teman Catat jadwalnya Tanggal 18 Juli Hari Sabtu malam Kalau Kak Andi Mau ikut Mau join Ayo silahkan Kak Andi Ini terbuka untuk pria dan wanita Bukan hanya untuk wanita aja ya Wah Terima kasih Ya supaya makin mempesona ya Sudah ada Cat-cat Cat-cat namanya lucu ya Ada Lenny Lenny Chang Iya oke Ya Kak Andi Ya ini sudah semakin oke nih Suaranya nih Saya gak putus Lebih nyaman Lebih delay Enggak Gak delay oke nih Semakin nyaman ya Semakin nyaman ya Kak Xiaomi tetap lebih bagus Oh Handspringnya Xiaomi ya Iya dong Cieee Pecinta Xiaomi ya Oh pasti Murah meriah Murah meriah Tapi kualitasnya oke ya Dan awet ya Iya betul Oh iya ini info buat teman-teman Kacamata saya ini juga Merknya Xiaomi loh Jadi saya tuh Gak minus Matanya masih sehat Jadi ini kacamata Anti radiasi Kak Andi Jadi ketika saya Lagi Megang handphone Gadget Laptop Tab atau apapun Oh kalau sudah pakai kacamata ini Ini bukannya mau endorse ya Tapi beneran Beda banget Biasanya mata tuh kan suka lelah ya Apalagi Weaver kayak gini Kita kerja di depan laptop Buat teman-teman nih ya Jadi kacamata Xiaomi Kacamata anti radiasi Nol nih Jadi gak ada minusnya Gak ada plusnya Ukurannya nol Tapi oke banget Kalau dipakai di depan gadget Terus ini bisa buat anti UV juga Teman-teman Tapi sayang banget Kayaknya produknya sekarang Sering kosong nih Khususnya kacamata ini Entah kurang banyak penggemarnya Atau terlalu banyak penggemarnya Gak tau juga Kebanyakan flash sale kayaknya Kebanyakan apa? Flash sale Mungkin ya Mungkin ya Tapi recommended banget nih Kacamata saya juga Xiaomi Ini teman-teman Pokoknya barang Xiaomi tuh oke Powerbank saya juga Merknya Xiaomi Kak Andi Karena kemarin Habis beli merek satu lagi Bang Samsul ya Merek Bang Samsul Eh dipakai Satu bulan dua bulan Rusak Aduh sayang banget Nangis Gak ada garansinya lagi Kalau powerbank Jadi curhat ini ya Curhat merek Curhat Iya Oke Kak Andi Santai ya Kita ngobrol santui Tapi tetap Tetap berhubut dan mengedukasi ya Kak Andi ya Ini sudah ada Adwin Ya Adwin S99 Patricia Kornikova Terus ada siapa lagi nih Patricia Ini rekannya Kak Andi ya Temannya Kak Andi ya Iya Oh oke Salam kenal Teman-teman semuanya Mudah-mudahan betah Jangan Jangan left dulu ya Sebelum kami selesai Nanti kami kesepian Kalau gak ada yang nonton Kasian Iya Kak Andi Tadi ngobrol-ngobrol Introduction sedikit nih Tentang Jaman sekarang ini kan Namanya wanita ya Dituntut untuk juga setara ya Seperti laki-laki ya Kak Andi ya Harus punya pendidikan yang tinggi Kemudian juga harus Bisa bekerja Mandiri Mapan Juga Banyak juga wanita di luar sana Karirnya oke Termaksud seperti Bejabat-bejabat di negara kita Juga Wanita Karirnya juga bagus-bagus gitu ya Kak Andi ya Kalau kita lihat ya Nah Ini kan Kalau bisa dibilang dilema Ya gak selalu jadi dilema Tapi kadang-kadang juga Bisa menjadi satu dilema tersendiri ya Kak Andi ya Terutama bagi si wanita itu sendiri Maupun untuk pasangannya juga ya Karena Udah beda jamannya sama jaman dahulu ya Sama jaman Kartini ya Kalau di jaman Kartini yang pulih sekolah tinggi Cuman laki-laki aja gitu Wanita katanya tugasnya cuman Cuman di dapur Cuman membesarkan anak Terus kemudian Pokoknya hanya Hanya ibu rumah tangga aja gitu Tapi kalau sekarang kan Jaman udah berubah ya Kak Andi ya Dan kita Kita memang tuntutannya juga Semakin tinggi ya Kak Andi tentunya ya Kak Andi Saya penasaran dong Nanya dulu dong Nanya dulu dong Biar suasananya panas ya Kalau Kak Andi sendiri Jujur ya Jujur ya Lebih milih Atau lebih suka Sama wanita yang Mandiri Bekerja Terus kemudian realistis gitu Maksudnya ya Sekolahnya tinggi Atau suka Tipe cewek yang Maksudnya Tipe rumahan gitu Ya mungkin ya Mungkin gak Maaf gak bekerja Mungkin sekolahnya juga Biasa aja gitu Kalau jujur Lebih pilih yang mana sih Kalau jaman sekarang ya Seperti laki-laki ya Kalau pilih jujur ya Pilih yang Pilihan pertama tadi Wih Jujur loh nih Bukannya di fokus-fokusin Ya enggak lah Emang ya Karena Perubahan sih Saya yakin Saya percaya kan Sebuah perubahan Jadi Pasti Termasuk juga Dalam secara pandang ya Ya mungkin ada Di sisi Sebagian saya Saya juga Harapannya juga Pasti ingin punya Dosok wanita Yang rumahan Tapi Di sisi realistis tadi Sesuai dengan Kondisi zaman ya Memang tuntutannya Seperti itu Bahkan Bukan tuntutan lagi Bahkan wanita-wanita Sekarang juga Pola pikirnya Sudah beralih Kesitu dulu Dalam hati Mengejar passion Mengejar karir Mengejar Apa yang Diimpikan Enggak hanya Mungkin kalau dulu Hanya ingin jadi Seorang putri raja Yang ketemu Pangeran Kalau sekarang Mungkin Mungkin pola pikirnya Sudah berubah Bukan Seorang putri Yang didatangi Pangeran Tapi bagaimana Membuat Mungkin kerajaan Kecil lah Sultan lah Sekarang-kara Sekarang ya Kenapa Apa tadi istilahnya Sultan kan ya Sultan kan ya Sekarang ya Bikin istananya Bikin istananya sendiri Gitu ya Istilahnya ya Iya Gak harus menunggu Ketak Gak harus menunggu Pangeran Ngasih Istana Tapi Membuat Istana Sedih Tanda Oke Iya Iya Saya setuju Juga sih Kalau misalkan Saya sebagai Misalnya Saya sebagai Seorang laki-laki Ditanya gitu Lebih suka yang mana Jujur Saya lebih suka Melihat tipe Wanita yang itu Tadi ya Yang mandiri Kemudian Syukur-syukur Malah sekolahnya tinggi Saya support gitu Terus kemudian Punya karir yang bagus Mengejar cita-cita Tapi tentunya Tidak melupakan Kodretnya Sebagai seorang wanita ya Kak Andi itu Yang perlu Di garis beruah Oke Ada hayu Ada hayu nih Selamat malam Kak Rani Ya Selamat malam hayu Dan selamat malam Teman-teman yang Udah bergabung ya Semoga betah ya Mendengar obrolan-obrolan Kami Jangan posen ya Oke Nah Kak Andi Ini kan juga Sekarang Belakangan ini Di Apa ya Orang-orang yang Belajar tentang spiritual Orang-orang yang Belajar soal Energi Dan lain sebagainya Itu kan Banyak banget Membicarakan tentang Energi maskulin Dan feminin Gitu Kak Andi Jadi Katanya kan Dalam diri setiap orang Wanita maupun pria Kan kita punya Dua macam energi ya Ya kalau kita ngomong Bahasa medis Kayak punya Dua macam hormon lah ya Punya hormon laki-laki Punya hormon kewanitaan Juga tentunya Nah Tapi kan yang jadi masalah Sepertinya Di zaman Seperti sekarang ini Banyak orang yang Kemudian juga Kurang-kurang bisa Menempatkan posisi Dan dirinya ya Kak Andi ya Ya terkadang Akhirnya jadi Karena Terus mengejar passion Mengejar cita-cita Misalkan seorang wanita Akhirnya melupakan Kodratnya sebagai Seorang wanita Terus kemudian juga Lebih banyak Sisi Sisi maskulin Di dalam dirinya Memimpin banget Terus kemudian Controlling banget Sangat mengatur Sangat dominan Gitu loh Kak Jadi Kayaknya ini juga Terjadi pergeseran Ketidak seimbangan Gitu ya Kak Di dalam kehidupan kita Belakangan ini ya Era modern ya Betul Itu kalau Di dalam konsep Agama Sama pengucu Kita mengenal Ginjang Jadi ada Ini tuh Cewek Yang itu cowok Memang Dan yang paling penting Saya menggarisbawai Bahwa Yang penting adalah Posisi Dalam arti Seorang Yang pengucu Harus tahu posisi Dalam arti seperti ini Ketika Saya sebagai Seorang wanita Di kantor Sebagai seorang Leader atau manager Yang membawai Mungkin puluhan Bahkan ratusan Karyawan Ketika di kantor Ya berlakulah Seperti leader Maksudnya dalam arti Ya that's you Gitu loh ketika Tapi ketika Sampai di rumah Itu harus Ya itu tadi Memposisikan diri sih Kalau tidak Dalam arti Dan itu Multi position Dalam arti Ketika di rumah Ya kamu Misalnya sebagai Seorang istri Pastikan punya suami Dalam arti Gak bisa kamu Seolah-olah Seperti Leader perusahaan Yang biasa mimpin Mengistungsi Karyawan Ataupun Bawahannya Dengan Membawa konsep itu Ke rumah Begitu pula Kebalikannya Ketika seorang pria Di perusahaan Atau di pekerjaannya Sebagai seorang leader Di rumah juga Gak bisa Seperti itu Jadi posisi itu Yang paling penting Sadar akan Posisi itu Paling penting sih Ketika Kalau di dalam Perusahaan Seorang anak Kan gak bisa Menempatkan diri Pada Satu Apa namanya Passion saja Passion boleh Tapi harus tahu Posisi-posisi Dalam arti Plot-plotnya Sekarang kita Posisinya Sedang apa nih Kita sedang Dimana nih Itu yang mungkin Penekanannya Masih disitu Oke Berarti intinya Sebetulnya Kita dalam Kehidupan kita Punya banyak sekali Peran sosial Saat ini Mungkin kita masih Tetap menjadi Seorang anak Dari orang tua kita Suatu saat Akan menjadi Seorang istri Seorang suami Seorang tua juga Buat Anak-anak kita Jadi Intinya lebih Menempatkan diri Dengan pas aja Kita lagi berada Dimana Posisi kita Sedang Sebagai apa Ini kan Memang Masalah Kesetaraan gender Ini kan Tetap Menjadi Topik yang Panas Banyak sekali Orang-orang Di luar sana Yang tetap Membicarakan Gender dong Kesetaraan gender Dan lain sebagainya Memang zaman Sudah banyak berubah Dibandingkan Beberapa Era yang lalu Kita sudah Tidak lagi Hidup di era Kartini Dimana Wanita pendidikannya Terbatas Cuma boleh Cuma di rumah aja Pekerjaannya Terbatas Tapi Tetap aja Isu-isu Seperti ini Kan tetap Panas ya Kak Andi Tentang Apa ya Penggiat-penggiat Penggiat-penggiat Feminis Apa Apa isinya Aktivis wanita Aktivis Feminitas Feminitas Ambil pelepotan Feminitas Padahal kan Kalau kita lihat Sebetulnya juga Dari sisi Laki-laki Sudah memberikan Peluang yang cukup Luas dan cukup Besar Untuk wanita Punya karir yang Bagus Untuk sekolah Tinggi juga Tapi tetap Jadi satu masalah Kayaknya Tetap Banyak banget Yang mengembar-gemborkan Merasa Begini Begitu Feminism Betul Thank you Kak Imel Kalau kita bicara Panita Ketika ditanya Kamu ketika besar Seperti siapa Pasti rata-rata Jawabannya Seperti ibu saya Seperti ibu saya Betul kan Saya tanya ke arah Ini tuh Ingin seperti siapa Kan Pasti gak jauh dari Mama Dari ayah Ibu Umi Apapun Kita memanggilnya Tapi Di sisi lain Sekarang Liatanya beda Kebanyakan Ibu-ibu kita Yang dulu-dulu Malah ibu rumah tangga Yang melayani Anak-anaknya Tapi Ya itu bukan dilema sih Tapi itu Kenyataan sekarang sih Makanya Harus ada balance Dalam hati Seperti saya katakan lagi Ketika Kamu punya posisi Keluar Keluarga Keluarga Ketika pekerjaan Kejar Itu passionnya Menurut saya Seperti itu Bagi orang cowok Ya kan Saya sebagai seorang cowok Misalnya punya Pasangan pun Ya Passionmu Jalanin aja Karena Selama positif Tanda kutip Ya Selama itu Tidak melanggar hukum Dan sebagainya Selama itu positif Tidak masalah Tapi Jadi harus Balik lagi Ingat Cita-cita kita Banyakan Seperti orang tua kita Seperti orang mamah kita Ibu kita Ya Tidak usah jauh-jauh lah Kita bisa tetap Menginspirasi dari situ Nilai-nilai Yang luar biasa Dari seorang ibu Yang mungkin Kita sebagai anaknya Lebih tahu Sebenarnya Ya Betul Jadi sebetulnya Kita ambil sisi positifnya aja Tapi Tidak harus 100% Dari ibu kita Kita harus Ditiruin semuanya Tidak harus ya Kak Andi Betul Tapi garis pesannya Kita mendapat Minimal kita bisa Menginspirasi Dapat inspirasi Dari Orang yang kita Agak gembira Di ibu kita Siapapun lah Kita nyebutnya Ya Betul Tapi ya Kak Andi Saya jujur ya Sebagai seorang wanita Cukup kagum juga ya Kalau kita lihat Para wanita Di beberapa era yang lalu Mungkin orang tua kita Nenek kita Gitu kan Kita kan hampir-hampir Seangkatan ya Kak Andi Ini Beer Budi Kak Andi Emang unik Emang unik banget kok Emang unik Cuman ada satu Jadi jangan sampai kehilangan Karena cuma satu di dunia Iya dong Nah Kalau kita lihat Beberapa era yang lalu ya Seorang wanita Memang Seperti beda ya Kulturnya ya Kalau Kak Andi juga mungkin Melihat dan memperhatikan Memang di Kulturnya budaya Di Beberapa dekade yang lalu Seorang wanita itu Tadi ya Kalau mau sekolah tinggi-tinggi Orang tuanya bilang Yaudah lah Ngapain Sekolah tinggi-tinggi Ujung-ujungnya juga Nanti masuk dapur kok Mendidik anak-anak Mendidik Eh bukan mendidik sih Bahasanya kayak Membesarkan anak-anak gitu ya Kalau zaman dulu ya Kak Andi mengurus anak-anak Mengurus rumah tangga Mengurus suami Melayani suami Dan lain sebagainya gitu Dan ibu rumah tangga tuh Salah satu pilihan karir Yang untuk mereka Memang ya wajar aja gitu Dan mungkin Di beberapa era yang lalu Maaf nih Sorry to say Seorang wanita Mungkin kalau sekolahnya Cuma lulusan SMA aja Yaudah gak apa-apa Temen-temennya juga Rata-rata seperti itu Gitu ya Kak Andi ya Lulus SMA Kemudian mungkin Di usia 20 sekian Ya oke Menikah itu wajar Tapi kan semakin ke sini Tentu Pergeserannya tuh Banyak sekali ya Kak Andi ya Seorang wanita Sekolah sampai Tinggi-tinggi gitu kan Terus kemudian Kalau Kemudian orang tuanya Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu Kalau dilarang Malah gak mau gitu kan Ya itu tadi Ngejar passion Ngejar cita-cita Terus kemudian juga Karirnya juga pada oke ya Menjadi manager General manager Punya perusahaan Bahkan menjadi seorang menteri Dan lain sebagainya gitu ya Kak Andi Tapi Saya tetap Saya tetap menyoroti satu hal Luar biasa ya Wanita-wanita di era yang dulu ya Karena mereka Totalitas mengabdikan dirinya Untuk keluarganya Untuk suami Dan untuk anak-anaknya Gitu ya Kak Andi ya Jadi Kalau saya lihat sih Ada Banyak banget nilai-nilai positif Yang bisa kita ambil ya Totalitasnya Dan kemudian juga Ya Ya maaf aja Kalau kita lihat Zaman sekarang Lebih banyak Angka perceraian Lebih banyak gitu ya Kak Andi Seiring dengan berjalannya waktu Seiring dengan Majunya pendidikan Majunya teknologi Tapi Angka perceraian juga Semakin banyak gitu kan Bisa jadi Itu terjadi karena Ego juga ya Kak Andi ya Ego wanita Zaman sekarang ya Maksudnya ya Apalagi kalau Sporahnya tinggi gitu kan Punya karir yang oke Mapan dan lain sebagainya Kayaknya Pergeseran nilai itu Ada ya Kalau menurut Kak Andi Gimana sih Gimana sih Wanita jaman dulu Dan jaman sekarang Yang kalah diri Memang Memang Pasti perubahannya Banyak Dan tapi Kita cari garis Sebenarnya ada Garis merahnya sih Ketika Kita ada sekarang Ini juga Support dari orang luar kita Loh Sarai tidak langsung Ya betul Jadi Adanya kita kan Adanya kita Karena support dari Wanita jaman dulu Yang walaupun Tadi pendidikannya Karani bilang Ya memang Nyatanya Pergi orang luar saya Juga pendidikannya Tidak tinggi Tapi Anak-anaknya juga Minimal bisa jadi Sarjana Bisa S2 Bahkan karyanya Bagus Ya kan Saya pikir Wanita Jaman dulu Dan sekarang Jaman dulu pun Mesti punya passion Yang dalam tanda kutip Belum berbeda Passion yang terbesar Bagi orang itu Pasti Pengen anaknya Yang menjadi yang terbaik Itu kan juga passion Ya betul Ya maksudnya Rera Walaupun saya Tidak pendidikan tinggi Tapi Saya akan Berkerja Sekuat tenaga Bahkan mungkin Bagaimana Cara ngatur duit Dengan segala kekurangan Untuk ananya Bisa menjadi Lebih baik Menurut itu Menurut saya itu Nilai perjuangan Passion seorang itu Yang luar biasa Yang akhirnya Membuat kita Yang sekarang ini Ya kan Wanita sekarang Jadi Bisa berpikir lebih Tadi yang Karani bilang Dengan pendidikannya Yang lebih tinggi Pola pikirnya Jelas wawasannya Lebih luas Ya yang penting itu Udah di Jangan bawa Ego itu Ketika kita Masuk keluarga Harus dilebut Memang susah banget Menempatkan posisi itu Memang Sesuatu yang Paling susah Tapi memang Rambu-rambunya Harus seperti itu Jangan mati itu Rambu-rambu Posisi kamu loh Kamu bukan Ketika di perusahaan Kamu dihargai Sebagai leader Iya Tapi ketika di rumah Kamu harus tahu loh Posisi kamu Sebagai Seorang istri Misalnya Seperti itu Sebagai seorang ibu Yang Notabene harus Misalnya Dalam satu hari Sudah gak ngurusin anak Mungkin dengan sedikit Repotan Walaupun mungkin di kantor Dengan dia Dengan Bedah 180 derajat Tapi menurut saya Itulah hebatnya Seorang wanita sih Menurut saya Dan itu tantangan sih Menurut saya Tantangan wanita Zaman sekarang sih Seperti itu Iya menarik Betul Dimana Dituntut Keseimbangan Antara karir Kemudian juga Harus menjadi Seorang istri Harus menjadi Orang tua yang baik Juga untuk anak-anaknya Dan justru malah Sekarang menjadi Satu ini ya Ada satu tren Saya sering baca Kenapa kita Sebagai seorang wanita Harus sekolah tinggi Dan punya Menuntut pengetahuan Sebanyak mungkin Karena kita Punya tugas Yang peran yang penting Dalam mendidik Anak-anak kita Jadi memang Peran untuk mendidik Bukan hanya Dari seorang ayah Tapi tentu saja Juga dari seorang ibu Kak Andi Jadi Tujuh banget Kalau memang Seorang wanita itu Harus sekolah Setinggi-tingginya Menuntut ilmu Setinggi-tingginya Tapi Itu tadi ya Menyeimbangkan Peran itu ya Kak Andi Ini mungkin yang Yang banyak Apa ya Kurang begitu Disadari oleh Masyarakat modern Zaman sekarang ya Kak Andi Peran-perannya Yang mungkin Di perusahaan Semuanya dilayani Dia dihormati Dia ngomong apa Semuanya diturutin Semua takluk Dan tunduk Sama dia Ketika pulang ke rumah Maaf nih Maaf Misalkan Ternyata suaminya Gajinya tidak setinggi dia Misalnya begitu ya Ya Pernyataannya Seperti itu Banyak sekali sih Zaman sekarang Pendidikannya Mungkin maaf Suaminya tidak setinggi Istrinya Kemudian juga Status sosial Ekonominya Sudah berbeda Tapi Si wanita ini Tetap dituntut Untuk bisa Menjadi Namanya juga istri ya Sebetulnya Seorang istri itu kan Istilahnya memang Kodratnya Memang sih Wanita dan pria itu setara Tapi Namanya seorang istri Pria tetap Tetap Kepala keluarga ya Kak Andi ya Nah Ketika pulang ke rumah Ini jadi satu kesulitan Tersendiri Kalau memang seorang wanita itu Jadi tidak bisa Menyesuaikan diri ya Karena masih terbawa Dengan Tadi ya Ketika di kantor Apa-apa Dilayani Kemudian Dia minta apa Juga langsung ada Kayak gitu Tapi Dimana Dia harus menempatkan diri Menurut sama suaminya Mungkin sebagai Seorang kepala keluarga Kemudian juga Mengurus anak-anaknya Nah disini kadang Banyak sekali terjadi Konflik ya Kemudian juga Akhirnya karena Kesulitan untuk Menyesuaikan diri Dengan kodratnya Sebagai seorang wanita Juga membuat Ini juga masalah baru lagi ya Di jaman sekarang ya Kak Andi ya Masalah baru Terjadi banyak perceraian Dan lain sebagainya Betul Jadi passionnya Mungkin gak hanya Passion kerja sih Tapi ini juga Bukan hanya untuk cewek sih Sebenarnya cowok pun Sebenarnya harus gitu Jadi passion menjadi Seorang tua ini Harus menjadi Satu passion yang Mungkin Kak Rani Sebagai seorang sebelum Bisa Mengedukasi Atau mengaware ke orang Bahwa Passion kita Gak hanya passion Tanda putih Hanya mengejar Karir Bisnis dan sebagainya Tapi passion menjadi Seorang Seorang Orang tua Atau suami Atau istri Apapun posisi kita Ketika di rumah itu Harus butuh passion Jadi jangan Karena Saya juga kurang Suju sih Ketika wanita Menjalankan sesuatu Terpaksa karena Anak gitu Kayaknya gak sehat Bukan untuk saya Menurut saya juga Gak sehat Contohnya gimana Kak Contohnya kayak gimana Kak Ya tadi Misalnya contoh tadi Kak Rani cerita Terpaksalah saya lakuin Cuma demi anak Karena sudah Punya anak Menurut saya Itu gak sehat Karena berarti Dia belum bisa Balance tadi Memang itu tantangan Menurut saya Itu tantangan kita Sekarang Di zaman Now Memang Harus menuhukan Passion parenting Atau passion Sebagai orang tua Itu memang harus Kita aware lagi Ya benar Betul sih Malah saya jadi kepikiran Hal baru ya Betul ya Kak Karena kita Di hidup di era Zaman sekarang itu Passion Cita-cita Tujuan hidup itu Selalu dikaitkan Dengan kesuksesan materi Kesuksesan Jabatan di perusahaan Di pekerjaan kita Terus kemudian Dikaitkan dengan Hal-hal apa Yang sudah kita capai Tapi Jarang banget Dikulik tentang Passion menjadi Seorang Orang tua Yang baik Untuk anak-anaknya Passion menjadi Seorang istri Yang mengabdi pada suaminya Seorang suami Yang menjadi kepala keluarga Yang baik Ini memang Belum banyak dibahas ya Kak Andi Tapi mungkin kita memang Harus kembali ke Fitrah kodrat alami ya Seorang wanita Seorang suami Posisinya seperti apa Kita harus Ya mungkin bisa lewat Edukasi Bisa lewat Apapun bisa kita lakukan Ya sebetulnya ya Karena yang terpikir sekarang Hanya Karir Uang Dan sebagainya Yang akhirnya itu jadi Satu masalah Yang tadinya kecil Menjadi satu masalah besar Walaupun memang Ya kita gak bisa Gak bisa bicara bohong Ketika orang ya Butuh penghasilan Butuh pendapatan Itu masuk akal Realistis Tapi Ya tadi saya bilang Ya polisinya Orang harus Lebih sadar Untuk Menekankan Passion menjadi Orang tua Karena Kesukses kita Sesukses apapun Di bisnis Di karir Kalau kita gak bisa Sukses membangun Sesuatu yang kecil Di dalam prinsip Komodusi Dimulai dari yang Dalam tubuh Ya Betul Jadi Kembali lagi Cantik aja Tidak cukup menjadi model Ya Kak Andi Karena menurut saya sih Cantik secara fisik Cuma Ya ada Expired time lah Ketika sudah berapa Kuluh tahun Juga akan Kita kan Ganteng pun Seperti itu Tetap ada Expired Tapi ketika Kita menemukan Apa Passion tadi Tumbuh Saya pikir Ada Ada Satu Apa ya Enlightenment Atau Satu Inner beauty Yang lebih Luar biasa Ini Seorang istri Seorang istri Juga punya Hak Untuk Bersuara Kan Gitu ya Kak Andi Dimana Wanita dan pria Sebetulnya tetap Setara Meskipun Ada porsinya Masing-masing Di dalam Rumah tangga Nah Dan Nurut Ini kan Juga Ya itu tadi Jadi istilahnya Apa tuh Nurut Namanya Karyawan Namanya Karyawan Karena Saya percaya ya Kak Andi ya Seorang istri Meskipun Memang Derajatnya tetap Menjadi seorang istri Tapi kan Ya itu tadi Kenapa seorang wanita Harus Sekolah yang tinggi Harus punya Banyak pengalaman Banyak koneksi Karena Dia kan menjadi Teman hidup Teman sharing Teman berdiskusi Buat suaminya ya Jadi Kalau Sayang Kalau hanya Suaminya aja Yang Apa Punya pendidikan tinggi Punya karir yang oke Tapi si istri ini Gak bisa mengimbangi Jadi Ya kembali yang tadi ya Punya passion Sebagai orang tua Punya passion Sebagai seorang istri Yang baik Jadi Ilmu yang kita punya Ya bukan hanya Untuk mengejar Cita-cita kita saja Dalam karir Tapi juga Cita-cita kita Dalam keluarga itu sendiri Kembali ke kodret Yang awal ya Tergantung Tergantung Dimana individu ini Dibesarkan Di budaya Patrilineal Atau Matrilineal Ya Sudah Sudah Budaya juga Budaya juga Pengaruh ya Tentu saja ya Kak Andi ya Tapi Dengan pendidikan kan Kita bisa merubah Budaya sebenarnya Ya Secara tidak langsung Pola pikir kita Ketika kita Sebagai seorang wanita Belajar lagi Terus punya pengalaman Karir Pasti Pola budayanya Akan Secara Pola pikir Budayanya Ini akan berubah Oke Oke Berarti Intelektual Pendidikan itu Berjalan seiring Dengan budaya ya Kak Andi ya Jelas Jelas Oke Berarti sebetulnya Dengan majunya Majunya ilmu pengetahuan Zaman sekarang Majunya pendidikan Orang-orang zaman sekarang Tentunya kita harus punya Budaya yang lebih baik ya Sebetulnya ya Betul Dalam arti teknologi Kemajuan ilmu itu Bukan Merusak Apa ya Esensi dari Sebuah manusia Seorang manusia Sorry Halnya kita sebagai cowok Nanti mungkin sebagai suami Cewek sebagai istri Tapi Kemajuan ini Malah harusnya membuat kita Lebih smart Sebenarnya Dalam semata Tentunya Harusnya Kita bisa mengikuti zaman Apalagi Paling gampang Contohnya sekarang lah Di masa pandemi ini Banyak orang-orang tua Yang syok Kaget Karena harus mendidik Anaknya di rumah Mereka tiba-tiba Harus belajar Yang namanya Zoom Google Meet Dan sebagainya Dan sebagainya Kalau mereka Tidak punya basic Juga Jadi satu masalah Itu tuntutan sih Mau gak mau Bahkan menteri pendidikan Juga ke depan Katanya mau Terus Secara online Jadi orang tua Tanda kutip Seorang ibu Wanita Juga harus dituntut Belajar Ya Belajar lagi Betul-betul Ini juga problematika Tersendiri loh Kak Andi Banyak Orang tua-orang tua Yang mengeluhkan Selama ini kan Mereka kerja Di luar Dari pagi Sampai malam Tahunya cuman Si anak Sama babysitter Atau sama Diticipkan ke orang tuanya PN sudah beres Semua sudah beres Sekarang Mau gak mau Si wanita ini Harus kerja dari rumah Mendidik anak Mendidik anak dari rumah Kemudian juga Menjadi ibu rumah tangga Di rumah Melayani suami Dari rumah Pokoknya semuanya Dari rumah Tetap harus mikirin Karirnya Tetap harus mikirin Mendidik anak Ini terjadi Apa ya Semacam shock Dan kaget Situasi yang berubah Secara Secara cepat Banget ini Terus kemudian Orang-orang yang Ternyata gagal Untuk beradaptasi Akhirnya ya Memilih untuk Menyerah gitu Menyerah pada situasi Gak mau berlanjut lagi Akhirnya jadi frustrasi Atau mungkin Memilih untuk bercerai Ini kan Sangat disayangkan ya Kak Andi ya Padahal sebetulnya Saya percaya Setiap manusia itu kan Punya kemampuan adaptasi Yang luar biasa Kalaupun dulunya Memang lebih fokus pada karir Sebetulnya gak ada masalah ya Ini kan hanya Sebuah pergeseran aja Dan Tentunya kita sebagai manusia Bisa kok Menyesuaikan diri Ketika memang Kita mau Dan ada niat Untuk belajar Untuk menyadari Kodrat kita gitu Tapi sayang banget Terus kemudian Akhirnya banyak Wanita Banyak ibu-ibu Dan istri Yang memutuskan menyerah Dan kemudian Terjadilah perceraian itu Gitu Kak Andi Padahal sebetulnya Kalau kita mau belajar Pandemi ini kan Mengajarkan kita Banyak sekali hal baru Hal-hal yang mungkin Sebelumnya gak pernah Luar biasa Gak pernah kita hadapi Gak pernah kita sangka Gak pernah kita lihat Gitu Tapi kalau kita mau belajar dari itu Kita akan jadi Pribadian lebih baik Gitu loh Sayang banget ya Kak ya Sebetulnya Kak Manusia sih Gak Paling gak nyaman Dengan perubahan Saya pikir Ya Betul Karena itu mungkin Menyikapi perubahan itu Ya Anggap aja itu seperti Sesuatu Apa ya Enjoy aja sih Menurut saya Karena kalau kita Menghadapi perubahan Dengan beban Awalnya pasti Tapi ketika kita bisa Enjoy aja Di dalamnya Ya So what Kan mengalir aja Selama ketika Menentang arus Sebenarnya Dalam arti Menentang yang sudah Dengan perubahan Ya Karena kita sudah Suka tidak suka Perubahan Terjadi Iya Betul Dan itu tantangan Tadi Wanita Dan Dia semua lah Saya pikir semua Tantangan semua Apalagi kalau Konteks dalam malam hari ini Tentang Sosok wanita Itu tantangannya Banyak sekali Tapi Kesempurnaannya Lebih bagus Karena pendidikan anak Misalnya suara dengan pendidikan Pendampingan orang tua Lebih bagus Misalnya yang tadinya Mungkin seharian Gak komunikasi Bahkan punya Mungkin ketemunya Pas weekend Dengan model seperti ini Anak sama orang tua Malah ikateng Lebih bagus loh Iya betul Cuma yang pacaran aja sih Sayang Jadi jarang ketemu ya Oh iya Betul Ini Tapi semoga bukan Curhat pribadi ya Kak Andi ya Dan saya doakan Teman-teman Teman-teman yang Masih pacaran Yang masih nonton ini Aduh Jangan terpengaruh Karena situasi pandemi ya Ikatan emosional Tetap harus dibangun Meskipun Gak bisa ketemu secara fisik Tapi Tapi Kak Andi Ternyata Di banyak kota Di Indonesia Yang Tingkat kehamilan Jadi semakin tinggi ya Di masa pandemi ini Sebetulnya kan Kalau kita mau lihat Sisi positifnya kan Berarti Harusnya ini momen Untuk mempererat Kualitas komunikasi Kualitas hubungan Antara suami dan istri ya Di masa pandemi ini ya Kak Andi ya Mengembalikan itu tadi Fitrah yang sesungguhnya Itu tadi ya Kacang yang gak siap Kacang yang gak siap tadi Alempat Lulaki 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 Seharian gak Tepang Soalnya Yang biasanya Biasa Hidupnya berkelana Hidupnya Dari sana Satu tempat Ke tempat lain Satu kali 24 jam Kali tujuh hari Ketemunya Lulaki Lulaki Iya Bener Bisa malah Terjadi kebosanan Bisa juga ya Kak Andi Mungkin efeknya itu tadi Perceraian itu Karena Kandang tongnya Itu aja gitu Tapi di sisi lain Bisa meningkatkan Quality time Yang lebih banyak Dengan Dengan angka kehamilan Tinggi Berarti kan Sudah terbukti Berdasarkan datanya Kak Rana Sampai belenek ya Quality time nya Quality time terus Sampai gak tau Kok ngapain lagi Oke Ini ada Desdian Diyang Asik nih WS Andi Oh iya dong Pengen at Training Center Mbak Perta Pak Umar Kayang Selamat malam Terima kasih udah nonton Agung Kak Join Desdian Diyang Pao Beni Aditya Nugraha83 Hidup feminis Hidup 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 maskulin juga Hidup Jangan terprovokasi Loh Kak Rani Oh iya Sebetulnya Kadang-kadang Saya suka Suka bingung Dengan istilah Feminis Feminis Sebentar ya Habis ini kita bahas Siapin siapa dulu Ada Juni Ling Suryadi Antonius Jamie Feb Lim Erina Kak Andi Sebetulnya Gerakan Feminis Sendiri Itu seperti apa sih Mereka suka Mengembar-gemburkan Feminis Feminis Wanita modern Wanita realistis Zaman now Kayak gitu loh Tapi kadang-kadang Saya kok melihat Banyak yang Malah melenceng Gitu ya Kak Andi Karena menurut saya Kalau pandangan saya Sebagai Agamawan Kalau sesuatu yang Berlebihan Pasti gak baik Oke Yang terlalu ya Dalam berada Kutip terlalu Jadi mungkin Orang terlalu Feminis itu Apakah dia punya Trauma masa lalu Apakah punya Masalah-masalah Yang belum Selesai Kita juga gak Gak tahu loh Mungkin itu Kerjanya Kak Rani Yang harus mengganggu Nanti mungkin Harus diteliti Ya Kak Iya kan Karena sesuatu Yang terlalu Pasti ada Ada something Yang membuat Dia sampai Berperilaku Berpikir Atau bahkan Perlapikirnya Hanya itu Pasti ada Something yang Mendasari sih Menurut saya Dan balik lagi Sesuatu yang Terlalu itu Pasti gak bagus Ya Ekstrim gitu Maksudnya ya Berlebihan Ekstrim kan jadinya Ekstrim ya Oke Yang bagus Yang harmonis tadi Karena kita bicara Apalagi bicara Hubungan Laki dan lelaki Pasti yang balik lagi Kalau sesuatu Satu yang ekstrim Ya pasti Berpenturan Ya Gak bagus Efeknya Kak ini Dari Desti Andiyang Pandangan moderator Tentang KDRT Oh ini Beda Beda session lagi Beda session ya Nanti kita Omongin Belaku Atau Pernah jadi Pelaku Atau pelakor Oke oke Desti Nanti Nanti Suatu saat Kita ngomongin Soal KDRT Biar Fokusnya Gak berancang Kemana-mana Terus Wanita Wanita Memang makhluk Paling kuat Di dunia Kak Berta Ya Itu Paling benar Kak Berta Betul ya Betul ya Saya gak enak Ngomongnya Karena saya Wanita Kan namanya Sudah ada namanya Mrs. Always Right And Men Always Right Semangat Semangat ini Kak Berta Pribadi yang luar biasa Seorang psikolog Seorang terapis APK Seorang ibu rumah tangga Seorang istri Seorang ibu juga Buat anaknya Jadi memang Peran sosial Dituntut banyak banget Di zaman sekarang Tapi bukan berarti Itu juga Menghalangi karir kita Menghalangi cita-cita kita Kita juga ya Kak Andi ya Tetap cita-cita Harus dikejar ya Itu kita setuju ya Wajib sih sebenarnya Wajib ya Itu kebanyakan Di rumah Kak Rani Jadi timbul Utun baru Utun itu istilah apa ya Istilah baru ya Nanti saya cari Di kamus Bahasa Indonesia Coba ya Utun itu apa ya Saya taunya udun Muncul istilah Era pandemi Era pandemi Muncul istilah baru Terus Iya Oke Nah kembali lagi Kayak yang tadi So ya Teman-teman ya Mungkin memang Kayak judul yang Kak Rani bikin hari ini Ketika cantik aja Dan bodi bagus aja Gak cukup Tapi mau ngomong Bodi bagus ya Gak enak gitu Nanti dikira Bodi shaming Atau gimana gitu Tapi Itu Mungkin bisa jadi Modal awal ya Modal awal It's okay ya Saya percaya bahwa Apapun adanya kita Apapun adanya kita Setiap wanita itu Dilahirkan dengan Kecantikannya masing-masing ya Kak Andi ya Betul Dan gak Gak dipungkiri juga sih Ketika seorang pria Melihat sesuatu yang Indah pun ya Gak usah munafik lah Kalau saya bilang Betul Betul Ya kan Gak usah munafik ya Kalau memang Menurut saya Santik ya Saya memaksanikan gitu kan Kayaknya jadi masalah Kalau kita jadi seorang pria Yang munafik gitu Ya udah tau cantik Kenapa kamu bilang Biasa aja kan Menurut saya sih Harus lebih realistis juga Tapi buka tanda kutipnya adalah Ya tadi Ada expired time Yang Dan ada nilai Kecantikan yang lebih Luar biasa Menurut saya Sebagai seorang wanita Ketika tadi Bisa menemukan Passion yang lain Tidak hanya Passion secara Secara impian Kerja dan karir Tapi Passion sebagai Seorang wanita Yang seutuhnya Itu utuhnya Sudah dibantu jawab Utun itu Jadi Kak Emil banyak banget ya Posa katanya ya Kak Emil kaya ya Makasih ya Kak Dibantu jawab Habis ini kita Banyak utun Di era pandemi Tingkat kelahiran Utun meningkat Utun Utun ya ya Utun Ya so Memang Kewajiban Kewajiban kita Memang memelihara Apa ya Memelihara Talenta atau berkah Yang sudah kita punya Tadi ya Kak Andi Apapun bentuk visi kita Apapun Kecantikan yang kita punya Dalam bentuk apapun Itu wajib untuk kita pelihara Karena memang Sudah seharusnya gitu Nah tapi Tugas kita Sebagai seorang Wanita Wanita realistis Zaman now Adalah Mencari gitu Saya sih lebih menekankan Pada sebuah tujuan Atau makna hidup ya Kak Andi ya Ketika kita jadi Seorang pribadi Seorang wanita Kita bisa memanfaatkan Hidup kita untuk Menebarkan manfaat Bagi banyak orang Terus kemudian kita bisa Melakukan sesuatu yang Itu membawa dampak Untuk banyak orang Terus kemudian Kita bisa Mengaktualisasikan diri kita Untuk sesuatu yang Apa ya Gak biasa-biasa aja Gitu ya Itu sih Sesuatu yang luar biasa Bahkan hanya Untuk itu tadi Passion menjadi Ingin menjadi orang tua ya Dulu mungkin Kalau kita Kebanyakan Kebanyakan Mendengarkan Kata-kata motivator Kita kayaknya Melecehkan Apa sih Passion jadi istri doang Jadi ibu rumah tangga doang Gampang kali Eh belum tahu Kerjaan ibu rumah tangga Coba tukeran Satu hari aja Sama si bapak Sama si suami Ngerasain jadi Burma tangga Ngurusin anak Dalam sekaligus Gitu kan Nah tapi Sebetulnya ini Perlu untuk Kita garisbawahi ya Bahwa tujuan Makna hidup Tidak melulus Harus suatu hal Yang besar banget ya Kak Andi ya Tidak melulus Harus Merubah dunia Oh my god Merubah diri sendiri Aja cukup Tidak melulus Harus menjadi Orang yang Sangat-sangat Luar biasa banget Tapi ketika kita Punya satu tujuan Dan makna hidup Yang itu adalah Tujuan yang cukup tinggi Tujuan yang Sangat ingin kita kejar Misalkan tujuannya Hanya ingin Menjadi istri yang terbaik Untuk suaminya Hanya ingin jadi Ibu yang terbaik Untuk anak-anak kita It's okay gitu Apapun makna hidup kita Apapun tujuan hidup kita Ya kejarlah itu Dengan sepenuh hati Gitu ya Dari situ Maka sebetulnya Kecantikan akan lebih Terpancar ya Kak Andi ya Karena hidup tuh Kayaknya gak kosong aja Gitu ya Kalau kita hanya Cantik luarnya aja Kita hanya punya Fisik atau materi-materi Yang kaya Yang berkelimpahan Gitu Fisik oke Bisa oplas Kesana kesini Gitu Tapi kayaknya Dalamnya kosong gitu Lama-lama kita akan Bosan ya Kalau ngeliat Pribadi yang kayak gitu ya Kak Andi ya Pesonanya hanya Sebentar aja gitu ya Istilahnya Jadi jangan jadi Halu lah Ininya Maksudnya lebih realistis kan Iya Jadi secara realistis Wajib lah Seperti itu Tapi kita posisinya Seperti apa Kita pabrik Figur yang memang Menontonkan Apa namanya Pemain film Atau Kita model Dan itu memang wajib Karena itu aset yang memang Dijaga untuk karirnya Dalam hal-hal putih Tapi kalau Sebagai seorang wanita Posisinya Ya itu disesuaikan Dengan posisinya Tapi saya yakin lah Wanita punya Punya Sifat Pasti ingin Menunjukkan Kecantikannya Ya betul Ya tunjukkanlah Dengan Tidak hanya secara Fisik Tapi dengan Dengan passion Yang berupa Apapun yang Benduknya Seperti Dika Rani bilang Hanya dalam Lingkup yang kecil Dan bahkan Di dalam masalah penghucu Untuk mengubah dunia Memang dimulai Dari keluarga Ya Lingkungan Kalau kita ingin Buat dunia jamaah Dari keluarga Kalau kita Keluarga aja gagal Ya Omong kosong lah Kita mau mengubah Sesuatu yang lebih besar Kalau kita Memanage keluarga aja Belum bisa Ya Ya betul sekali Ini ada Andi Jiang nih Tema berikutnya Utun dalam pandemi Ini kayaknya Cocoknya nanti Sama Dokter seksologi Mungkin ya Dokter kandungan Ini ngobrol Bukan sama Rohaniwan Bukan sama Psikolog Cerdas aja Tidak cukup Tanpa attitude Ya Oke Oh iya Teman-teman Info sekali lagi Di tanggal 18 nanti Saya bersama Ibu Sukma Dirti Kami akan Mengadakan Webinar Kelas Online Zoom Ini akan Bicara tentang The power of Inner beauty Salah satunya Inner beauty Itu kan Asasnya banyak Banyak banget Kak Andi Kita ngomong Kepribadian Ngomong soal Passion Tujuan Makna hidup Tentang Kebermanfaatan Kita dalam Lingkungan Lingkungan terkecil Kita Kemudian Energi cinta Yang kita Pancarkan Ke sekitar kita Termasuk juga Gestur kita Bahasa tubuh Kita Mimik wajah kita Kemudian Attitude kita Cara berbicara kita Dan lain sebagainya Jadi Kecantikan itu Memang definisinya Luas sekali ya Teman-teman ya Luas banget Dan penilaiannya Juga subjektif ya Kak Andi ya Mungkin cantik menurut Kak Andi Belum tentu cantik menurut saya Jadi beda banget ya Nah So Karena kita tahu Definisi cantik itu Luas banget So Sekali lagi Cantik bukan hanya Perkara soal fisik ya Bukan hanya perkara Kita Terlahir sebagai Wajahnya udah Blasteran dari Sononya Hidungnya Satu meter Ya itu bersyukur Kalau lahirnya Sudah kayak gitu Rambutnya pirang Blonde Badanya tinggi Kayak model gitu Ah itu gak usah Kebanyakan diperma Cuma dirawat aja Tapi Tidak semua orang Lahir seberuntung itu ya Jadi So Tugas kita Sebagai umat manusia Anda terlahir cantik Maupun tidak Ya tugas kita Itu tadi Pemancarkan Energi dari dalam Yang itu adalah Sesuatu yang lebih kuat Dibandingkan Kecantikan yang secara Fisik dari luar aja Kelihatan Karena Karena kasihan ya Kalau fisiknya doang Yang cantik Tapi Otaknya gak diasah terus Ntar Cowok-cowok Mendekat Ngobrol sebentar Gak nyambung Udah bosan ya Kak Andi Ya gak sih Kok Dangkal banget gitu Ini gak tau Itu gak tau Gaktek lagi Aduh males banget Buang aja deh Next Ini juga Cerdas aja Udah nih ya Udah dibacakan Tadi Iya Itu ya teman-teman So nanti Kalau anda pengen tau Update lebih lanjut Tentang kegiatan kami Nanti Ada di akun instagram Ya Kak Rari Only 50 ribu aja 50 ribu aja Di hari Sabtu malam Jam setengah Delapan Sampai jam sembilan Teman-teman bisa diskusi Di sana Nanti kita akan Juga ada sesi latihan Self-healing Dan juga yoga session Ini buat laki-laki Dan perempuan Juga terbuka ya Kak Andi Bukan hanya untuk Wanita aja yang Pengen tampil cantik Tapi Saya percaya inner beauty Harus dimiliki oleh Laki-laki dan perempuan ya Kak Andi setuju gak sih Setuju sih Setuju ya Mungkin bukan kecantikan sih Tapi kegantengan ya Kalau cowok Nanti saya salah bicara Konteksnya beda Betul Betul Karena Dalam bahasa Inggris Sebetulnya yang dinamakan Beauty Itu kan sebetulnya indah ya Beauty itu kan bukan cantik ya Tapi indah gitu ya Kak Andi Jadi memang Yang dinamakan inner beauty Berarti memang berlaku Untuk laki-laki Dan perempuan Tugas kita Itu tadi Memansarkan energi Atau persona yang positif Dari dalam diri keluar Karena Saya percaya magnet yang dari dalam Akan lebih kuat Dibandingkan Cuma yang dari luarnya aja ya Kak Andi ya Ini ada sekilas Teman-teman Ini tips singkat ya Tips singkat ya Gimana sih caranya Nanti kita ngobrol Soal meningkatkan Energi feminin Di dalam diri kita Bukan gerakan Feminism ya Sekali lagi Karena nanti Malah jatuhnya ke ekstrim Terus kemudian Nggak mau nikah Nggak menghargai Apapun Banyak banget lah Banyak banget Luas banget ya Tapi intinya Gimana caranya Kita meningkatkan Energi feminin Di dalam setiap diri wanita Tujuannya kenapa Karena itu tadi Cantik ternyata Nggak cuma bungkus luarnya aja Tapi lebih penting Kita bisa Memancarkan energi Yang positif Dari dalam Nah Yang pertama Yang harus kita lakukan itu Kita harus Love yourself Ya Kak Andi setuju ya Love yourself Apapun adanya Anda Anda terlahirin Memang sudah cantik Dari sononya Atau biasa aja Atau apapun Kondisi Anda Love yourself Itu yang terpenting Dan terutama Karena ketika Kita bisa menerima Diri kita apa adanya Kita bisa mencintai Diri kita apa adanya Otomatis kita akan Bisa memancarkan Magnet yang luar biasa Keluar Pertama Love yourself Kemudian Hal yang kedua Adalah Tebarkan Kebermanfaatan Kepada lingkungan Sekitar kita Kalaupun lingkungan Anda Hanya Keluarga aja Misalkan Anda Adalah seorang Ibu rumah tangga It's okay Tapi yang penting Kita tebarkan Kebermanfaat Tebarkan cinta Kasih sayang Kelingkungan di sekitar kita Karena ketika Kita bisa bermanfaat Untuk orang-orang Di sekitar kita Energi itu Akan terpancar Keluar Dan kembali lagi Ke kita Jadi yang kedua Tebarkan manfaat Kelingkungan sekitar kita Dan yang ketiga Adalah Terus tingkatkan Energi cinta kita Teman-teman Nah energi cinta Bisa ditingkatkan Dengan cara apa Yang pertama tadi Love yourself Dan kemudian juga Dengan memberikan cinta Yang tulus Itu juga Kita akan kembali Jadi Gak akan pernah rugi Gak akan pernah kekurangan Ketika kita memberikan sesuatu Dengan setulus hati Setulus cinta Karena Energi itu Akan kembali lagi Ke kita Dan yang terakhir Yang seperti yang tadi Kak Andi katakan Kita hidup Jangan cuma sekedar hidup Tapi kita harus punya tujuan Kita harus punya makna Kita harus punya passion Jadi Mengerjakan segala sesuatu Menjalani hari-hari Itu kayaknya Full energy gitu ya Kak Andi ya Jadi Semangat Terus kemudian juga Kayaknya dari wajah kita Juga terpancarkan Orang kalau semangat Itu kan beda ya Ngeliatnya Sama orang yang Gak ada semangat hidup Kita lihat aja Udah beda ya Kak Andi ya Jadi Ketika Anda punya semangat Ketika Anda menjalani Segala sesuatu Dengan passion Passionate Tadi itu ya Meskipun hanya ibu rumah tangga Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang luar biasa banget gitu Meskipun cuma di rumah Mencuci baju di rumah aja gitu ya Gak kemana-mana Karena masa pandemi Tapi ketika Anda melakukan dengan sepenuh hati Anda lakukan dengan cinta Anda lakukan dengan Passionate Dengan semangat Dengan kegairahan Penuh tujuan Penuh makna Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa Jadi Kita harus percaya Bahwa sebetulnya Cinta itu Bukan kita harus mencari di luar Tapi cinta itu sesuatu yang terpancar Dari dalam diri kita Keluar So Apapun Seperti apapun fisik Anda Seperti apapun kondisi Anda saat ini Jangan lupa untuk harus terus Memancarkan cinta Memancarkan kebaikan gitu ya Karena Mau jaman now Mau jaman dulu Mau apapun Mau realistis Mau enggak Tapi Tetep ya Godret seorang wanita Kayak yang tadi kita sudah Obrolkan ya Kak Andi ya Dan terutama PRnya adalah Love yourself Ada tambahan lagi enggak Dari Kak Andi Tentang Ini Wanita realistis nih Saya pikir sih Cukup sih Tadi itu Pada kanan saya Balik lagi Menyadari Posisi diri kita Masing-masing Menjadikan itu Rambu-rambu sih sebenarnya Dan yang terakhir Mungkin Kecantikan itu Tidak hanya dilihat Tapi kecantikan paling tinggi Adalah ketika kita bisa Merasakan kecantikan itu Semuanya Quote of the day Saya jadikan quote nanti ya Kak Andi ya Dapat dari mana nih quote ya Kadang-kadang memang pinter ya Emang sih Kalau Barusan keluar Keluar Ide-nya keluar aja gitu Bisa diulang sekali lagi Kak Andi Bisa diulang yang tertinggi Bukan hanya yang terlihat Tapi yang dirasakan Di dalam hati itu sendiri Oke So oke Kayaknya beda ya Sama yang tadi ya Sama yang tadi lebih dalam Beda sikit Beda sikit Tapi kita percaya ya Kak Andi Ketika hatinya cantik Ketika kita memancarkan Energi yang luar biasa Kita bisa merasakan Kecantikan seseorang Bukan hanya lewat Pandangan mata Secara visual aja ya Kak Andi ya Tapi lebih dalam ya Sesuatu yang lebih mendalam Dan Karena menurut Cowok-cowok juga cantik Juga relatif sih Saya pikir Menurut saya Cantik Mungkin menurut cowok yang lain Juga belum pasti Saya pikir Sebalik lagi Yang lebih dalam Adalah ketika kita Bisa menebarnya Dari hati tadi Yang seperti Kak Rani Sampaikan Ya betul Dan itu tidak akan Letang dimakan waktu ya Tapi justru malah Terus magnetnya Jadi semakin kuat ya Oh iya Buat teman-teman nih Yang belum nonton Beberapa waktu yang lalu Kita sempat live Bareng juga ya Kak Andi Tentang Apakah dia jodoh Yang tepat Untuk kita Untuk saya Atau untuk kita Dua sesi ya Waktu itu dua sesi ya Berlanjut ya Satu setengah Satu setengah Ya ya Berlanjut ya Teman-teman bisa langsung Ditonton di youtube channelnya Tanya Spasi Kak Rani Live instagramnya saya Dan Kak Andi Yang membahas Kupas habis Soal cinta dan perjodohan Oke Kak Andi Saya tinggal 15 detik Thank you banget nih Kak Andi Sudah ditemenin ngobrol Malam hari ini Terima kasih Terima kasih Dan sukses selalu Buat kita semua ya